Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya gunakan dalam menyampaikan perkuliahan. Pertama, perkenalkan dulu, nama saya adalah Deddy Irawan. Saya merupakan dosen pendidikan fisika FKIP Universitas Riau dengan nomor ini DN 2017-03-85-01. Sedikit tentang kualifikasi pendidikan saya, saya merupakan lulusan serjana sains fisika, lulusan tahun 2008, kemudian saya melanjutkan ke program S2 Master of Science di Universiti Teknologi Malaysia, tamat tahun 2010, kemudian saya juga langsung melanjutkan ke program doktoral, dan tamat tahun 2013, kebetulan ketika itu saya mendapat award sebagai lulusan terbaik atau Best Postgraduate Student ketika itu. Setelah tamat PSD, saya langsung melaksanakan program post-doktoral yaitu pada tahun 2013 dan 2014. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang yang pertama, mata kuliah yang saya ampu, kemudian deskripsi singkat, kemudian ada luaran yang diharapkan, lalu ada teknik pengajaran yang saya gunakan, yaitu terdiri atas delivery, interaction, dan assessment, atau yang kita kenal sebagai DIA. Pertama, mata kuliah yang diampu. Jadi saya di program studi pendidikan fisika FK Universitas Riau mengampu mata kuliah optik, mekanika klasik, dan elektrodinamika. Nah, dari ketiga mata kuliah ini, mata kuliah optik merupakan mata kuliah yang paling berhubungan dengan bidang riset saya dari saya melaksanakan PSD, post-doktoral, hingga saat ini. Di mana kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian saya juga dalam topik optik atau optoelektronik lebih fokusnya. Nah, di sini, deskripsi tentang mata kuliah optik ini, mata kuliah optik merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa fisika, biasanya pada semester 4. Serangkan perkuliahan mata kuliah optik, ini dimulai dari pembahasan tentang persamaan Maxwell, kemudian gelombang elektromagnetik, yang selanjutnya akan diturunkan untuk memperoleh persamaan Fresnel, dan hukum Snellius dalam fenomena pemantulan, pembiasan, dan transmisi gelombang cahaya. Serangkan hukum pemantulan sempurna, total internal reflection atau TIR, difraksi dan interferensi juga akan dipelajari pada mata kuliah ini. Alah-alah optik pandu gelombang, web guide optik, laser, dan sistem komunikasi fiber optik. Jadi itu merupakan deskripsi singkat tentang mata kuliah optik. Kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini, tentunya yang pertama adalah diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep, prinsip, teori, atau hukum-hukum optik secara mendalam untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan optik. Di sini lebih terfokus kepada menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan teori optik. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip kerja peralatan optik. Misalnya ada mikroskop, ada kacamata, ada teleskop, kamera, dan lain sebagainya. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis konsep-konsep optik yang sangat penting dalam perkembangan teknologi masa kini. Bagaimana yang kita ketahui, sekarang teknologi kita sudah mulai bertransformasi dari sebelumnya teknologi kita memanfaatkan atau mengunggulkan kabel tembaga, sekarang mengarah kepada fiber optik. Materi dalam perkuliahan optik ini terdiri atas beberapa materi, yaitu yang pertama persemahan Maxwell dan gelombang elektromagnetik. Kenapa ini penting? Karena dari 4 persamaan Maxwell tergambar tentang konsep elektromagnetik, yaitu elektrostatik dan magnetostatik, kemudian gelombang elektromagnetik ini merumuskan tentang bagaimana perambatan gelombang cahaya atau gelombang optik, dan juga berapa kecepatan cahaya akan ditoleh dari persamaan gelombang elektromagnetik, yang besarnya adalah 3 x 10 pangkat 8 meter per second. Kemudian kita akan juga melihat tentang persamaan gelombang EM atau elektromagnetik untuk ruang vakum, dan juga untuk keadaan steady step. Selanjutnya materinya adalah persamaan Fresnel dan hukum Snellius, serta ada sudut kripis di sini, kemudian ada fenomena pemantulan, pembiasan, dan transmisi cahaya pada prisma, cermin, dan lensa. Selanjutnya ada hukum pemantulan sempurna, yaitu Total Internal Reflection atau TIR, ada difraksi, dan interferensi cahaya, ala-ala optik, dalam hal ini kita akan melihat ada prisma, ada look kaca pembesar, ada kaca mata, ada teleskop, mikroskop, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pandu gelombang atau web guide optik, yang fokus kepada fiber optik nantinya, kemudian ada laser, dan yang terakhir, kita akan mempajari pada mata kuliah ini tentang sistem komunikasi fiber optik. Nah, ada pun literatur perkuliahan, yang saya gunakan adalah terdiri atas tiga literatur inti, yaitu yang pertama, Chen, web guide optik tahun 2002, kemudian yang kedua ada Wilson, laser, principle, and application, kemudian yang ketiga, SOK sub optoelectronics, and photonics tahun 2001. Selain tiga buku ini, saya juga menekankan kepada mahasiswa, mahasiswa dalam pembuatan tugas-tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok, untuk juga memanfaatkan literatur yang berasal dari artikel-artikel, baik artikel yang bersumber dari prosiding internasional atau nasional, maupun artikel yang terdapat pada jurnal nasional bereputasi atau terakreditasi, dan jurnal internasional yang bereputasi, misalnya yang terindeks oleh SOKUS. Nah, semua literatur ini saya haruskan berbahasa Inggris untuk membiasakan mahasiswa kita dengan bahasa Inggris. Jadi, mereka sudah membiasakan diri dari sekarang, dari zaman mereka kuliah, sehingga nanti ketika lulus dari perkuliahan, bahasa Inggris khususnya yang berhubungan dengan optik ini sudah lazim bagi mereka. Kemudian, yang paling penting adalah teknik pengajaran. Dalam hal ini, saya menggunakan teknik DIA, yaitu delivery, bagaimana saya menyampaikan perkuliahan, kemudian ada interaction, bagaimana interaksi yang saya lakukan di kelas, kemudian ada assessment, yaitu bagaimana saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa. Yang pertama, delivery, yaitu penyampaian melalui ceramah. Jadi, di dalam pelaksanaan perkuliahan, saya menyampaikan perkuliahan melalui ceramah sambil saya juga menjelaskan secara teoritis atau secara fisisnya menggunakan persamaan-persamaan atau menggunakan pada sebuah papan tulis. Jadi, menantang saat ini, di masa pandemik ini, di mana kita tidak bisa melaksanakan perkuliahan secara klasikal atau secara offline, melainkan harus secara online, sehingga dosen dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif. Jadi, saya sebagai pengajar selalu memikirkan bagaimana caranya kelas virtual itu dapat dirasakan seolah-olah kelas secara langsung oleh mahasiswa. Sehingga saya memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Kemudian, selain metode ceramah dan menjelaskan di depan kelas, metode yang kedua, menyampaikan materi adalah dengan cara membaca textbook. Jadi, saya arahkan mahasiswa untuk membaca textbook, misalnya pada chapter ini. Kemudian, mereka akan melaksanakan case study atau misalnya membuat sebuah samari dari chapter tersebut. Samari ini juga bisa nantinya saya minta untuk dibuat dari working principle, dari peralatan-peralatan optik. Yang kedua, interaction. Bagaimana saya berinteraksi di dalam kelas. Jadi, bagaimana yang saya sampaikan tadi, saya berusaha untuk melaksanakan perkuliahan secara virtual itu seolah-olah mendekati perkuliahan yang dilaksanakan secara offline. Sehingga di sini tetap dilaksanakan komunikasi atau komunikasi dua arah, di mana dituntut untuk tidak hanya saya saja yang menyampaikan perkuliahan aktif, sementara mahasiswa juga dituntut untuk aktif baik bertanya dan berdiskusi di kelas. Misalkan, contoh kecil, misalnya optik apa itu? Optik, saya tidak akan langsung mengatakan, melainkan saya akan melempar dulu kepada mahasiswa. Kemudian, saya akan minta dua atau tiga pendapat, dan barulah saya akan menyampaikan pengertian atau kesimpulannya seperti apa. Selain itu, saya juga menyediakan ruang untuk berdiskusi, forum, group, discussion nantinya dalam perkuliahan. Kemudian, saya juga menggunakan Google Classroom di sini, tempat pengumpulan dokumen perkuliahan seperti tugas dan kuis dan sebagainya. Serangkan Telegram dan WhatsApp, ini media chatting yang kita gunakan tempat berdiskusi isu-isu terkini terkait tentunya dengan optik. Misalnya, kemarin terjadi gangguan signal di mana kabel fiber optics bawah laut di Melaka itu terganggu. Itu kita coba diskusikan di WhatsApp dan Telegram kita. Kemudian, bagaimana yang paling penting di sini, Zoom, yaitu media yang kita gunakan sebagai tempat kelas virtual. Tempat atau ruang kelas tempat melaksanakan perkuliahan. Sekali lagi, di sini Zoom ini kita manfaatkan, lalu di sana ada kita tampilkan papan tulisnya, seolah-olah kita berada di dalam kelas, dan di sanalah kita menulis dan menurunkan persamaan-persamaan fisika. Kemudian, yang ketiga, assessment, bagaimana saya melaksanakan penilaian terhadap mahasiswa. Di sini, sebelum perkuliahan, biasanya pada pertemuan pertama itu, saya selalu melaksanakan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa, di mana mahasiswa akan saya ajak untuk menyepakati, baik itu persentase penilaian, kemudian saya juga akan menyampaikan materi-materi apa saja yang akan dipelajari selama kuliah, kemudian bagaimana metode kuliah yang akan kita gunakan, media-media apa saja yang akan kita gunakan, itu akan saya jelaskan di awal. Serta tugas juga akan saya jelaskan, sehingga mahasiswa tahu dari awal, dan mereka dapat mempersiapkan diri mereka untuk memperoleh nilai yang maksimal, tentunya pada mata kuliah optik ini. Sistem penilaian bersifat adil, jujur, dan profesional. Jadi tidak melihat penampilan, dan lain sebagainya, seperti itu. Harus adil, jujur, dan profesional. Berikut contoh sistem penilaian yang saya terapkan pada kelas yang saya ampu, yaitu mata kuliah optik. Yang pertama, partisipasi dan keaktifan, saya nilai di sini 15 persen. Kemudian ada tugas-tugas, baik itu tugas yang bersifat individu, maupun tugas kelompok. Ini 20 persen. Ada kuis 10 persen, dan sisanya ada 55 persen. Maaf di sini, saya salah tulis. Ujian tengah semester 30 persen, dan ujian tengah semester 25 persen, dan ujian akhir semester 30 persen. Jadi totalnya 100 persen. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan tentang teknik yang saya gunakan, teknik DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, dalam menyampaikan perkulian optik. Jadi berikut saya share cuplikan sedikit saja tentang saya melaksanakan perkuliahan. Ini saya share screen. dapat kita simpulkan bahwa persamaan Maxwell itu, saya tulis kembali lagi di sini, persamaan Maxwell setelah melalui pengkoreksian terhadap hukum Ampere, maka dituliskan Maxwell equation diberikan oleh yang pertama, hukum Gauss. Tadi divergensi daripada B sama dengan Rho per Epsilon 0. Kemudian yang kedua, hukum Gauss tentang, maaf ya, ini E, hukum Gauss tentang medan magnetik atau hukum Gauss pada magnetism. Ini sama dengan 0. Kemudian yang ketiga adalah hukum Faraday, yaitu Karel E sama dengan min del B per del T, lalu yang keempat, inilah yang tadi dikoreksi, yaitu hukum Ampere. Karel B sama dengan mu 0 dalam kurung J ditambah Epsilon 0 del A per del T. Jadi mohon untuk diingat empat persamaan maksual ini. Kenapa? Karena sebetulnya... Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.